Intro Siapa kecewa? Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Jokowi Dodo Marf Amin 2019-2024 Keputusan kami dari Pacek Gerindra Apabila diminta kami siap membantu dan hari ini resmi diminta Dan kami sudah sanggupi untuk membantu Eh yang dipanggil dua jadi berapa kira-kira Kabinet Indonesia Maju Dimenko Politan Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto Semoga berada di Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menteri Jalan Negeri Bapak Jogi Berat Latih Nenko Polipo Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama masing-masing Setia Keputusan kami dari Pacek Gerindra Apabila diminta kami siap membantu dan hari ini resmi diminta dan kami sudah sanggupi untuk membantu Saya beliau izinkan untuk menyampaikan bahwa saya diminta membantu beliau di bidang pertahanan Jadi tadi beliau memberi beberapa perkaraan dan saya akan bekerja sekelas mungkin untuk mencapai sasaran-sasaran dan harapan-harapan yang ditentukan Saya kira demikian saudara Edi Prabowo Beliau sendiri akan umumkan Pada saatnya Presiden yang akan umumkan Jadi mungkin ada sedikit Konfirmasi Tepatnya dimana Tapi intinya adalah beliau sendiri akan umumkan nanti mungkin tanggal hari ribu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan IG Channel Pada video ini teman-teman kita akan membahas siapa kecewa Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Joko Widodo Marfa Amin Untuk periode 2019-2024 Partai Gerindra memahami jika ada sebagian relawan pendukung kecewa terhadap pilihan politik Prabowo Subianto Yang menjadi bagian Kabinet Presiden Jokowi Namun Gerindra meyakinkan langkah Prabowo adalah demi kebaikan bangsa dan negara Kami bisa memahami jika ada sebagian relawan yang mengaku kecewa jika Pak Prabowo bersedia menjadi Menteri Pertahanan Namun perlu digarisbawahi bahwa tidak benar jika semua relawan kecewa masih sangat banyak pendukung Pak Prabowo yang samikna wa atokna Kata anggota Dewan Pembina Gerindra Habibur Rahman yang disampaikan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 malam Habibur Rahman mengaku sudah berbicara dengan sejumlah simbol relawan Prabowo Menurutnya para relawan memang kecewa Tapi kemudian dapat memahami pilihan politik Pak Prabowo untuk bergabung di Menterinya Jokowi Saya sudah berkomunikasi dengan banyak simbol relawan dari berbagai kota Pada awalnya mereka kecewa dan bingung tetapi setelah dijelaskan mereka bisa memahami Kata Habibur Rahman Habibur Rahman juga menyebut kekecewaan para relawan itu Sama ketika Pak Prabowo memilih Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta Menurutnya seiring berjalannya waktu pilihan Pak Prabowo terbukti benar Kegecewaan sesaat itu mirip dengan kekecewaan pendukung Pak Prabowo saat beliau menunjuk Anies Baswedan Sebagai cakup gerindra pada Pilgub DKI Jakarta 2017 yang lalu Kita tahu bahwa Pak Anies adalah mantan lawan politik di pemilu sebelumnya Akan tetapi secara membuktikan bahwa pilihan Pak Prabowo sangat tepat Performa Anies sangat bagus baik ketika masa kampanye maupun setelah terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta Kata Habibur Rahman Tidak hanya para pendukung Prabowo Subianto yang sebagian kecewa dengan sikap politik Prabowo Subianto yang bergabung di kabinet Jokowi Dodo Maruf Amin Walaupun posisi Prabowo sangat bergengsi yaitu sebagai menteri pertahanan Ada juga ormas pro Jokowi atau yang disebut dengan Projo Yang selalu tampil di belakang Jokowi akhirnya pamitan membubarkan diri Penyebabnya adalah kekecewaan lantaran Prabowo Subianto Yang menjadi lawan politik pada Pilpres 2019 Bergabung ke dalam kabinet Indonesia maju sebagai menteri pertahanan Ada kekecewaan soal Prabowo jadi menhan Mengingat Prabowo rival yang cukup keras pada waktu itu Kita bertarung cukup keras Tapi sekarang menjadi menhan Kata Sekretaris Jenderal Projo Handoko Dalam konversi PES Di kantor DPP Projo Jalan Pancoran Timur Raya Pancoran Jakarta Seratan Pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Handoko mengatakan kekecewaan itu dirasakan oleh para relawan Projo Menurutnya keputusan Presiden Jokowi memilih Prabowo sebagai menhan Menjadi realitas politik yang sulit diterima Kami memahami itu jadi kekecewaan Termasuk kawan-kawan Projo yang ada di grace route Kekecewaan itu kami tangkap dan kami memahaminya itu Kami menilai ini menjadi sebuah realitas politik yang cukup tidak biasa Sehingga kami menjadi sulit menerima kenyataan itu Ormas Projo memang selalu di belakang Jokowi Namun akhirnya pamitan penyebabnya pun mulai kelihatan Ya kami tidak dibutuhkan lagi Kata ketum Projo Budi Ari Setiadi Saat ditanya penyebab ormas relawan Jokowi ini pamitan Dalam pembicaraan dengan wartawan Pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Kami pamitan itu disampaikan Budi Ari Kepada sejumlah pihak Sore itu juga Projo mengelar konferensi PES terkait hal ini Terima kasih atas kerjasamanya selama ini Tugas Projo sudah selesai Hingga pelantikan 20 Oktober 2019 Selamat bekerja pemerintahan Jokowi Dodo Ma'ruf Amin dan Kabinet Indonesia Kerja Kami ikhlas jika memang tidak dibutuhkan lagi Isin pamit untuk kembali ke kehidupan Demikian kata pemit Projo lewat pesan WA Sayangnya Budi Ari enggan mengungkapkan Detail kekecewaan apa yang membuat Projo pamit meninggalkan Jokowi Ketika ditanya lebih dalam Ia malah memposting sebuah meme Meme tersebut berlatar belakang Jokowi dan Prabowo Lengkap dengan tulisan Pro Jokowi Prabowo Meme lain yang ia kirim juga bergambar Jokowi dan Prabowo Yang tengah berdiri lengkap dengan tulisan Siap presiden Projo kita suruh bubar saja Karena sudah jadi Pro Jowo Jokowi Wowo Demikian tulisan dalam meme tersebut Lantas apakah kekecewaan Projo Karena Jokowi memasukkan Prabowo di Kabinet Atau karena tidak mendapatkan porsi Budi Ari enggan menjawab pertanyaan ini Sebelum para menteri dipanggil Jokowi Sudah mengajak relawan dan menyebutkan Rencana memasukkan Gerindra ke Kabinet Nah itulah teman-teman Kekecewaan sebagian pendukung Prabowo Subianto Dan sebagian pendukung Jokowi Kecewa karena masuknya Prabowo di Kabinet Jokowi Dodo Maruf Amin Apalagi posisi Prabowo sangat bergengsi Yaitu menjadi Menteri Pertahanan Jokowi Untuk periode 2019-2024 Nah itulah teman-teman kekecewaan Sebagian pendukung Prabowo Subianto Dan sebagian pendukung dari Jokowi Dodo Mereka sama-sama kecewa Karena Prabowo Subianto Masuk menjadi salah satu Menteri di Kabinet Jokowi Dodo Maruf Amin Apalagi jabatan Prabowo cukup bergengsi Yaitu sebagai Menteri Pertahanan Di Kabinet Jokowi Untuk periode 2019-2024 Namun seiring perjalanan waktu Apakah kekecewaan itu akan terus berlanjut Atau akan berhenti sesaat Dan berubah lagi mendukung Tokoh yang ia idolakan Baik Prabowo Subianto maupun Jokowi Dodo Waktulah yang akan menjawabnya Dan berdoa sih teman-teman telah menonton video ini Jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax